Halo para sahabat apa kabar mudah-mudahan saya selalu panjang umur dan banyak rejekinya nih para sahabat aduh kebun terlalu rimbun terus kita lihat nih ada satu matahari bunga matahari yang sudah tua kita panen para sahabat nih sudah saatnya panen para sahabat sekarang kita potong dulu para sahabat nah para sahabat kenapa saya panen karena si batah ini sudah agak kering dan menguning seperti ini para sahabat terbasuk daunnya ini bagian belakangnya sudah menguning seperti ini pertanda matahari ini atau bunga matahari ini sudah siap panen sekarang kita lihat para sahabat nih pertama daun-daunnya kita lepas seperti ini ini jangan dibuang para sahabat bisa dijadikan pupuk organik nah ini bunga-bunganya sudah pada menguning juga para sahabat nah kemudian ininya yang kuning-kuning diatasnya ini digini aja para sahabat nah tuh nah yang kuning ininya dibuang saja dulu ujung daripada kalau itu serbuk sarinya setelah dibuang nah para sahabat ini menghitam seperti ini ini dalamnya adalah kuacinya para sahabat bijinya yang bisa kita semai kembali nah seperti ini para sahabat nih ini sangat kecil-kecil para sahabat tapi enggak apa-apa saya akan semai kembali enggak tahu berapa bibit banyak yang ini kecil-kecil karena bukan matahari jumbo apakah semuanya bisa disemai oh belum tentu para sahabat dapat lihat apakah ada yang kosong atau yang tidak ini saya sengaja saya tanam hanya untuk pakan lebah saja para sahabat nih saya mencoba satu pohon kalau ini bagus bisa nantinya diregenerasi lebih banyak selamat menikmati nah seperti ini para sahabat walaupun kecil-kecil nah kita akan jemur dahulu setelah itu kita bisa semai tapi ininya kita buang dulu para sahabat nih nah bersihkan dulu kuacinya terus bisa kita semai lagi untuk sampahnya untuk sampahnya bisa dijadikan pupuk organik para sahabat nih untuk sampahnya bisa dijadikan pupuk organik para sahabat mungkin sekian jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati